Ada digi, macem-macem sih ya. Sampai digi Eudora. Benarkah Eudora ini untuk pick off atau buat burst damage doang? Buat pick off sama burst damage sih dua-duanya. Dua-duanya jadinya. Oke, satu paket komplit. Kalau misalkan kita ambil case lain, selain Eudora, kira-kira hero apa yang bakal cocok untuk mengisi lini dari tempat Eudora yang kosong tadi? Banyak sih, asal Mage Burst aja. Mage Burst, oke. Berarti kita bisa ambil contoh. Kalau misalkan Mage Burst, Vale. Itu juga bisa? Vale juga bisa, tapi Vale lebih scaling level jadi rada susah aja. Karena dia juga punya CC yang cukup lumayan. Ngeselin dengan tornado-nya dan juga bahkan dia juga dengan win strike-nya dia bener-bener bisa mengunci pergerakan dari satu area yang membuat mungkin teamfight-nya jadi lebih dominan. Kalau offlaner, ini KB penasaran banget sama Biggeron Alpha karena akhir-akhir ini kayaknya offlaner-nya tank semua rata-rata. Apakah memang ini part of strategy? Karena misalkan kita tahu sendiri offlaner ini kan cuma buat nahan lane. Kalau misalkan kita ngomongin tank, tank seperti apa yang memang Biggeron Alpha siapkan untuk bermain di segi offlaner? Apakah yang punya rotasi atau yang bisa buka teamfight aja? Enggak sih. Sebenarnya karena Bravo terlalu jago aja main fighter jadi kita kasih tank supaya gak terlalu bantai di early. Oke, terlalu jago main offlaner, main fighter. Jadi ngasih tank yang bener-bener cuma buat inisiasi atau segala macam buat nahan di early jadi gak terlalu rusuh gitu mainnya. Iya. Apa yang membuat Ruben melihat bahwa Bravo ini jago daripada offlaner-offlaner lain? Dari skill mekanik dia sama disiplin dia sih walaupun anak kecer ya tapi dia disiplin semaknya. Oh, tetap disiplin. Bener sih. Itu kayaknya skill makro yang paling ini ya yang paling dibutuhkan sama pro player ya. Disiplin atau sabar, decision making juga. Apalagi kalau misalkan dia milihnya milih decision making yang bener gitu lah. Apalagi offlaner karena dia sendirian di landing phase. So mau gak mau harus lebih kritis lagi. Anyway, sempat ngebahas juga tadi kalau gak salah Alter Ego mention bahwa mereka bilang lebih gampangan kalau ketemu Bigetron. Ruben sebagai coach yang ngedrafin, yang tahu bagaimana Bigetron latihannya atau mungkin di gaming house-nya. Mendengar Alter Ego, Ibu Rufi terutama bilang seperti itu. Kira-kira apakah benar nanti di minggu kelima kan bakal ketemu lagi nih. Apakah dengan tadi digampangin lah bahasanya digampangin kita bisa bilang. Ini akan membuat Bigetron Alpha lebih panas. Atau mungkin lebih ingin membuktikan bahwa oke dengan draft yang mungkin bisa dibilang underestimate atau diremehkan beberapa pihak. Karena bisa dibilang unik dan aneh. Bigetron Alpha pengen membuktikan hal yang lebih lagi. Enggak sih dari kita biasa aja. Saya cuma anggap dia kayak gonggong aja udah. Menggonggong aja. Oke oke menarik. Menarik menarik. Jadi kayak bisa dibilang kalau misalkan dari sisi coach yang memang yang paling tenang lah ya sebagai penengah juga. Tapi pernah gak sih ngerasain mungkin karena kan sekarang lagi menang-menangnya nih. Ada gak sih selama tiga minggu ini masalah internal dari Bigetron Alpha sendiri. Apakah mungkin dari latihannya atau dari segi mungkin entahlah komunikasi. Enggak sih. Makanya saya bilang mereka bisa berkembang sampai sekarang ini karena mereka disiplin. Disiplin doang. Mereka tahu waktu kapan mesti latihan dan kapan mesti bercanda, kapan mesti sirahat. Oh begitu. Jadi kalau misalkan dari Ruben sendiri pembagian jamnya tuh kayak gimana sih? Kami penasaran soalnya kalau di gaming house itu. Apakah malam itu mereka harus main ataukah mereka kalau weekend itu harus tetap latihan. Karena weekend juga kan kadang mereka ada hari kosong kan. Apakah mereka nonton MPL atau gimana tuh? Kalau kita sih jadwal latihannya biasanya paling sehari scrim dua sampai tiga kali. Sisanya paling kita review rame-rame. Terus sekalian kita bareng kumpul sama anak MDL juga review. Oh ini sini-sini jadi sekalian anak MDL dapet info juga. Jadi sekali review dua tim. Terus kayak misalnya kita nih udah kelempel. Mereka ya kita liburin sehari supaya mereka juga lepas stress. Jadi gak terpaut dengan harus latihan, 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 latihan. Kan namanya manusia juga butuh lepas stress lah. Wah balance ya jadinya ya. Ada latihan sama ada refreshingnya juga. Tapi satu lagi sih yang kb penasaran. Kalau misalkan melihat dari semua coach yang ada di MPL season yang kelima. Draft mana yang paling sulit untuk bigetron alfa lawan? Kalau dari Ruben sendiri. Draftnya onyik paling gak bisa saya tebak sih. Draftnya onyik? Berarti t-ball ya? Draftnya onyik sama aura. Oh oke. Seaward dan juga t-ball cukup menarik. Terima kasih Ruben dan selamat atas 2-0-nya. Kita bakal kembali lagi kepada caster kita. Kornet Emas. Take it away.